hura dan masih kelanjutan dari para day ya Rusia Victory Day 2021 ya dan kali ini adalah para day para perempuannya yang mana sebelumnya ya di video aku sebelumnya itu aku sudah menggambarkan bagaimana perempuan perempuan militer Rusia itu begitu beautiful banget kayak Barbie guys nah bagaimana yang kita lihat ini kita langsung aja yuk guys pasti yang disini tambah mencuci mata kita ya melihat yang hal-hal begitu luar biasa ya indahnya yuk kita langsung aja let's get started mereka tuh cantik natural banget tau gak sih dan gak perlu make up lah ya disana aduh emang Rusia itu terkenal banget dengan kastilnya tau gak sih yang indah-indah banget aduh jadi keinget sama jam gadang di padang guys ya lihat jam itu aduh jadi kepengen ke padang juga nih oke ini simbolnya ya navi nya dari Rusia oke aduh ini ini terus guys memang sinyal di tempat aku tuh yang pun jelek banget oh aduh aduh guys bener-bener luar biasa kan pemandangan yang menakjubkan cantik-cantik ya aduh mereka tuh ya ampun guys kayak boneka hidup tau gak sih walaupun mereka gemuk ya tetep aja enak banget ngeliatin mereka tuh pada cantik-cantik banget tau tuh oke guys disini tuh maksudnya victory day itu adalah hari kemenangan kalau di kita itu hari kemerdekaan gitu loh guys pada rapi-rapi ya ya ampun dan gaya mereka tuh tegep banget ya so cool banget dan bener-bener tuh sedep banget dilihat guys ya dan tidak membosankan banget ditambah lagi pakaiannya itu gagahnya luar biasa cuy dan ya inilah atraksi ya parade untuk Rusia victory day tuh bocah-bocca disana juga ikut juga guys dalam parade ini diikut setakan mungkin dia anaknya militer ya berbiasa cuy nah kalau gak salah nih guys ya Rusia ini ada tentara yang terbanyak guys di dunia kalau gak salah sayangannya ini sama si negara Cina gitu enggak guys malah lebih banyak tentara Rusia guys tentara aktifnya gitu wow guys wow it's beautiful incredible amazing banget cuy wow 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 siapa Pada semangat banget ya Anak-anak pun ikut juga Ini gue juga guys rapi banget ya padahal cepet banget loh guys itu gila luar biasa banget cuy tuh very cool it's incredible cuy keren banget parah cantik ya senyumnya itu juga ya guys mematikan banget cuy luar biasa nih banyak apa seteragamnya beda-beda guys ya pastinya mereka ini ada dari kesatuannya juga beda-beda guys ya Oh aduh bisa kalian lihat tadi ini parminya saraponnya yang pakai pun juga ini jawab sama laki-laki guys nah yang tadi guys Aduh itu ya ampun gila cuy bener-bener kayak Barbie banget tau enggak sih kayak baby hidup banget dan gue kayak nonton ini kalau kayak ini guys ya kayak apa Disneyland gitu loh guys karena pas juga di tempatnya aku atau sih tempat ini kayaknya di istana Kremlin enggak sih bener nggak kalau salah silahkan guys ya kalian ini tapi udah pasti ini di sign peters book enggak sih guys Hai hati-hati banget ya lihatnya say tuh guys Hai tapi tegak banget gila Hai huuuh hai 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 senyumnya itu ya luar biasa Hai tuh ini warnanya warnanya beda lagi guys warna hijau ya jadi keinget sama tentara eh Indonesia ya guys ini Hai tuh aku suka banget guys yang il apa ya ampun udah bajunya keren banget ya ditambah lagi mukanya itu beautiful banget beautiful banget cuy cantik banget tuh aku fokus sama cewek yang kalian bisa lihat ya sebelah kanan nanti aku kasih tanda panah itu cantik banget tau aku dari tadi terfokus sama dia mukanya imut banget hai 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 tegap-tegap semuanya mereka terima kasih oh oh eh ini sedikit unik ya yang tadi guys mereka pakai celana ya guys lebih ini aja ya lebih apa lebih formal banget yang tadi ya woi 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 setel Huh okey fix ya tih bener-bener realita banget ya Bentar lucu caintik banget guys cantik natural banget tuh guys nyampun-nyampun guys ya nggak bosen kalau ngeliatin ngeliatinnya ya kalau nonton ini kayak satu jam ya kayak berasa cuma berapa menit gitu loh guys ya jadi pengennya nontonnya berjam-jam ya kan biar aduh kalau perempuan kan suka banget liat yang cantik cantik ya guys kayak punya inspirasi Aduh aku pengen kayak dia deh itu nggak mungkin ya ke-2 kau padahal semua Hai minyak hai 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 oke lumayan capek juga guys ya pakai pantupel ini fix kayak ya bener sih di apa Saint Petersburg guys ya atraksinya ini bener apa kayak oke ini rapi banget cuy berarti enggak kalah sama yang cowoknya ya kan guys bener-bener bisa apa balance ya mengimbangi banget Aduh-aduh yang pun wajah-wajah mereka itu gas imun-imun banget cantik banget aku beneran insecure guys kelihatin mereka tuh hidungnya mancung-mancung banget ya kalau aku pengen make up dulu guys ya baru bisa kelihatan beauty penuhnya di tiptoe kalau masa tanpa make up guys udah cantik rapi gitu kan perfect ya tapi enggak semuanya pakai roh guys tadi ada sentaranya yang pakai celana aja ya tentara perempuannya tuh nggak kalah amazing dari para tentara laki-lakinya guys luar biasa cuy oke guys gimana menurut kalian tadi ada yang tentaranya pakai baju warna hijau guys seragam warna hijau dan warna hijau nya itu bukan warna yang apa agak blur gitu tapi warna yang terang mirip banget dengan apa baju seragam dari TNI gitu dan itu keren banget cuy jadi keinget tentara Indonesia ya luar biasa banget guys dan ternyata Army Rusia itu nggak semuanya pakai roh guys ternyata tadi ada aku nggak tau deh kayaknya karena mereka seragamnya juga beda-beda ya mungkin mereka juga beda-beda kesatuan gitu loh guys ternyata ada juga yang pakai seragamnya itu sama apa sama celana gitu celana panjang dari itu lebih formal banget keren banget cuy ternyata benar guys ya bahwa Rusia itu memiliki tentara Barbie benar-benar beautiful abyss guys ya ditambah lagi muka-muka mereka itu tanpa makeup pun tetap cantik sekali guys ya dan aduh suka banget ngeliatinnya guys oke guys kalau kalian sama kayak aku like and share dan buat kalian yang mungkin ada masukan ada tambahan silahkan aja guys komen ya oke sampai disini dulu guys dan sampai jumpa oke